Nah, jadi seperti ini guys. Tuh, sudah sopot dan pastikan kalian benar dongkraknya. Selamat datang kembali di YouTube channel di JKBTS. Pokoknya, Lodot. Jadi, kali ini aku ingin bikin tutorial cara dongkrak bahan mobil guys. Karena kemarin ada request-an dari subscriber yang katanya bilang, Mas, kalau itu bikin tutorial ini apa-namanya cara dongkrak bahan seret mobil ala-la, cara nganti bahan mobil mas gitu. Dan ini aku bikin ya, khususnya buat kaum hawa biar ngerti cara ganti roda belakang apa roda depannya guys. Dan ini, mengingat ini mobilnya itu FBD guys, alias pengerak roda depan. Jadi, titik yang di belakangnya itu kita dongkraknya di sini guys. Nih ada ininya. Nih, yang di sini tuh dia ada kayak cegelungan gitu guys nih. Nih, jadi ntar naruhnya di sini nih. Dan untuk setiap pabrikannya itu dongkraknya itu udah dijelaskan guys nih. Nah, ini basalien. Pokoknya, nah ini titiknya itu di sini. Jadi, kita di tengah-tengah roda. Entah itu ban depan, ban belakang, pasti kita di tengah-tengah antara roda guys. Dan ini cara dongkraknya seperti ini guys. Sebelum kalian dongkrak itu, langkah baiknya kalau kalian ganti ban itu digendorin dulu. Jadi, seperti ini guys. Ini udah di rem belakang. Kalau enggak kalian ganjel ban depannya. Jadi, pakai kaki guys yang pakai tangan. Sakit. Jadi, nah seperti ini. Ini, kita nyontekin aja lah. Sebelum didongkrak itu, kalian gendorin dulu. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalian gendorin itu enggak salah cik, enggak apa-apa. Nah, bila manak. Ini udah gendor. Jadi, jangan calon gendor banget guys. Gendor ya, gendor. Gak salah. Lanjut, kita naikkan ininya guys. Jadi, ini manual. Seperti saya manual tech gitu. Jadi, kita harus puter ini biar dia naik. Pastikan dataran kalian itu rata guys. Jangan sampai jeglong. Takutnya kalau jeglong ntar. Lundung. Kalau kalian itu di tengah-tengah hutan. Atau di tengah-tengah alas. Sebaiknya mobil kalian itu. Bawa papan segede gini guys. Ya, papan segede keramik lah. Buat ntar diumurasi ini. Buat alasnya seperti ini guys. Nah, jadi biar dia itu rata. Biar dia itu enggak goyang-goyang gini. Soalnya kalau ketemu ininya dataran bawahnya itu tanah. Pasti balan jebus. Dan kalian balan mobilnya ambro. Maksudnya mobilnya gendong guys. Oke, kita lanjut. Jadi, kita ini dulu. Paskan titiknya guys. Ya, ada titiknya di sini nih. Ini ada jeglongannya. Jadi, pihak pabrikan itu udah menyediakan buat tempat dongkrak guys. Nih. Mana dananya emang sih emang kayak gitu enggak melewet nih. Ya, enggak guys. Karena ini udah di setel pabrikan sedemikian rupa guys. Nah. Seperti ini guys. Nah, bila mana sudah pas. Dan kalian sudah yakin ini kencang seperti ini. Nah, ini udah kencang guys. Nah, pakai alat bantu guys. Seperti ini. Jadi, gunanya kunci ini tuh buat seperti ini guys. Nih. Nah, jadi kalian gendong. Mungga, mungga, mungga. Jadi, biar kalian gak pegel. Pihak pabrikan sudah menguplet. Tul-tulnya biar kalian mudah. Buat melepas. Roda belakang guys. Jadi, sangat gampang buat kalian tahun bawah. Dan cewek-cewek apa, ibu, ibu. Jadi, kalian jangan takut kalau seandainya Bahan kalian itu bocor. Gak ada bengkel di tengah hutan. Apa di mana gitu. Kalian bisa lakukan sendiri guys di jalan. Nah, jadi seperti ini guys. Tuh. Bacopo. Aman. Pastikan bautnya, ulirnya gak ada yang rusak. Dan pastikan kalian bener dongkraknya untuk bagian roda depan guys. Dan setelah kalian ambil ban serepnya. Jadi, ban serep itu setiap mobil itu dan setiap pabrikan itu beda-beda guys. Jadi, ada yang di dalam mobil tersebut. Ada yang di luar mobil tersebut guys. Tapi, kebiasa kebanyakan sih ada di bawah kolong guys. Jadi, kalian bisa copot rodanya. Lalu, kalian ambil. Dan, bila mana sudah kalian ambil tinggal pasang seperti ini guys. Nah, jadi tinggal kalian pasang. Kalau perlu, kalian minta bantuan teman kalian yang ada di mobil buat ngebantu naikin sink pelok. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, kita kencangan tolong pelan. Tapi, Jawa sampai kencang banget guys. Pastikan ban serepnya itu nge-plok guys. Nah, jangan sampai ada rongga-rongga antara tromol sama pelet guys. Jadi, seperti ini. Ini, dikencangan sedikit aja. Jadi, pola pengancangan itu nilang guys. Jadi, sini. Lalu, sini. Lagi ke sini. Nah, sini. Baik lagi ke sini guys. Ikutin pola saya karena ini polanya PCD 5 guys. Kalau PCD 4 saya itu biasanya nilang. Nah, ke sini lagi. Ke sini. Ingat guys, polanya jangan sampai salah. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Ingat guys, ini jangan terlalu kencang. Yang penting agak kencang, tapi jangan paten. Dan kita turunkan dongraknya dulu guys. Soalnya ntar pengencangannya itu di saat posisi si dongraknya udah turun dan kita lakukan pengencangan. Bila mana kalau kalian melakukan pengencangan di saat dongraknya itu naik, ntar takutnya si rangkanya ini takutnya lenyok guys. Apa sih bahasa lenyok itu? Penyok. Alias jeblos. Makanya langkah baiknya. Kalian turunkan dulu dongraknya. Seperti yang tadi guys. Jadi ini berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Nah, terus. Oke, sampai dia turun. Alias si roda belakangnya itu atau roda depan itu napak di tanah. Nah, seperti ini guys. Terus sampai si dongraknya itu copot. Bila mana tangan kalian sakit, bisa di sini kasih kain. biar tangan kalian itu tidak sakit. Oke, jadi ini sudah kendur. kalau sudah turun, kita tinggal tarik. Kita turunkan dulu. Jangan lupa guys. Ini kita kencangan. Ingat pola tadi guys. Jangan sampai lupa. Kencangan dulu. Nah, sekarang baru pakai kaki guys. Jadi, ngencengin itu pakai berat badan. Seperti ini guys. ini juga. Yuk, 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 yuk. Ingat guys polanya. Jangan sampai salah. Yuk, yuk, yuk. Oke guys. Sudah berhasil cara penggantian roda di mobil. Dan sekarang saya kasih tahu lagi sama halnya kalau cara nganti ban depan itu sama halnya kayak ban belakang guys. Jadi, titik-titiknya itu ada di sini juga guys. Nah, di sini. Nah, ini dia ada ceglongannya guys. Nah, ini ceglongan 2. Jadi, kalian naruhnya di sini guys. Ingat, kalian naruhnya di sini. Jangan sampai salah. Kalau salah, ntar mau biling-liling. Oke, di sini. Oke, kita lanjut. Kita coba dulu yang di sini guys. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Oke guys. Titiknya di sini guys. Jadi, kalau bisa tulisan ini itu terbaca. Ada nih, terbaca. Si ininya ini tuasnya itu mau ada keluar guys. Jangan sampai si ini itu di dalam. Maksudnya, kalian mau dongrak di dalam mobil. Di bawah mobil. Jadi, kalian terus si tuas ininya itu ada di luar. Ntar gini. Nah, caranya naiknya itu seperti yang di belakang tadi guys. Nah, aku kasih tutorial sedikit. Jadi, kalau udah naik. Pokoknya, setiap penggantian ban itu kalian ganjal roda belakangnya guys. Pakai balok. Kalau nggak, pakai batu. Kalau seandainya kalian di hutan apa di alas, carilah ranting yang gede buat ganjal ban biar nggak ngelinding guys. Contoh, bannya sini yang kita ganti yang kanan depan. Berarti kita ganjalnya itu di belakang kiri guys. Seperti itu. Jadi, kita nyilang. Contoh, kita ganti ban roda belakang kanan. Berarti, rem tangannya kita lepas dan ganjallah ban depan kalian sebelah depan kiri guys. Seperti itu guys. Jadi, nyilang. Oke, ini caranya seperti tadi. Jadi, bukanya seperti tadi guys. Dikendorin dulu. Baru kalian domrak seperti ini guys. Ini oke guys. Ini tutorial sangat ngap-ngapan guys. Sedih. Seperti ini guys. Buat kalian subscriber yang ini. Yang request kemarin. Jadi, terima kasih. Sudah kasih saran buat bikin tutorial seperti ini guys. Pokoknya, saya selalu guys. Makasih juga udah nonton. Mohon nafkata. saya mau maaf bila ada kata yang kurang berkenan guys. Dalam penyampaian tutorial ini karena ini bersifat juga dadakan bikinnya. Jadi, yang penting ngerti dulu gitu guys. Oke guys. Cukup sekian aja guys. Video kita, apa tutorial kita, cara mengdongkrak, apa, mengganti ban bocor di tengah hutan, cara ngecek ngendorin seperti gimana. Pokoknya, kalian tonton aja di tutorial ini Insya Allah bermanfaat. Khususnya buat kalian kaum hawa dan kaum adam lah. Jadi, biar kalian gak panik di saat kalian ada di hutan sendirian. Eh, gak sendirian sih. Maksudnya, gak ada bengkel sama sekali. Kalian bisa lakukan sendiri guys. Oke guys, sekian aja tutorial ini guys. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pokoknya, salam losdol guys. Kruk, 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 kruk.